Halo teman-teman, balik lagi di Cintin ngevlog Apa kabar kalian semua? Gimana puasanya hari ini? Ece kebetulan sekarang lagi mau tewek ke tempat kerja Gatau ya, kepikiran tiba-tiba random aja ya Buka apa ya hari ini ya Ece ya Apakah Ece bakalan buka di luar Beli sesuatu, atau Beli sesuatu nanti dimasuk di rumah Hmm, agak bosen sih Karena kalo pulang hari ini ke rumah Ece bakalan sendiri, karena akan kata kerja Sampai malam, jadi Daripada Ece mungkin Ber... apa ya Bingung nanti bukanya sama apa Karena sendirian Ece bakalan main ke rumah seseorang Dan kita disana bakalan ngeliat Kira-kira Dia bakalan nyiapin apa buat Tajelnya Ece berbuka puasa Hmm, penasaran kan siapa yang bakalan Ece kunjungi hari ini buat Ngeliat keseruan di dapurnya Tetep terus ncintin ngevlog dan Liat siapakah rumahnya Rumah yang akan Ece kunjungi hari ini See you there Hello Hello Nick Welcome Terima kasih Baru nyampe di rumahnya Nick Karena bakalan ngapain ya Oke oke oke, jadi sekarang Pasti dong Oke Oke sekarang Ece lagi ada di rumahnya Nick Siapa sih yang gak kenal sama Nick Ya Udah pernah collab juga sama Ece Kalo kalian belum nonton Ada videonya di playlist Nah sekarang kebetulan karena lagi bulan puasa Tadi Ece abis pulang kerja dari beberapa rumah Terus kayak Pengen mampir di rumahnya Nick Sambil ngobrol-ngobrol sama Mbak Karina Sama Zoe juga Dan Ece masuk kepikiran Kenapa gak Ece bikin challenge buat Nick Challenge nya kira-kira apa? Kode tegang ya Oke, jadi sedikit cerita nih ya Kan sekarang lagi bulan puasa nih ceritanya Karena lagi ramadhan nih Kita kan di Australia, di Indonesia, di seluruh dunia Nah Tapi seperti yang kita tahu Kebetulan Nick memang gak melaksanakan kuasa ya Tapi sekarang Ece pengen ngajakin Nick nih Buat menyiapkan tajil buat Ece Semoga bisa Semoga suka aja Insya Allah ya Semoga enak temen-temen Ya aku sih percaya aja kalo Nick yang bikin kemarin aja nasi uduknya Eh nasi uduk, nasi liwot ya Nasi liwotnya Nampak coy Sampe inget tuh Sayur asemnya wuuu juara pokoknya Nah sekarang pokoknya Ece bakalan ngeliat Kira-kira Nick bakalan bikin apa ya Buat tajil Ece Sekarang Ece lagi ada di rumahnya Nick Dan lebih tepatnya sekarang ada di dapurnya Ternyata putih ya dapurnya Nah kalo kalian nih suka ngeliat Instagramnya Nick Nah ini nih dapurnya Nick nih Yang suka jadi background-background videonya Semoga pernah kasih liat loh Ini ternyata sama sekali Oke jadi sekarang Nick Kira-kira challenge nya di accept dulu ga nih Di accept dong Di accept ya, oke deh kalo gitu Dan telur aku juga hampir semuanya Apalagi puasa Oh iya bener Bener, 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 bener Oke ini kayaknya udah ada Persiapan ya Nick Oke ini kira-kira Bakalan bikin apa nih buat Tajil kita nih Oke itu yuk Waday, peyem atubank Iya bener, bener, bener Oh oke oke Wow ini dapurnya dari mana Nick Dari Remick Oriental tadi Oh, berapa tuh sebox gitu Ayo coba coba Lu pernah beli ga disini? Gak pernah 8 dollar 80 ribu Oke lah buat segini banyak Iya sih 80 ribu tuh cuma dapet 3 potong doang Jadi sengit ini ditambahin Gila sih tapi ya lumayan nih mahal ya Dulu mereka juga ada yang ketan punya Oh Yang hitam tapi udah ga lagi Oke jadi buat temen-temen nih Yang siapa tau juga nyari peyem ya Nick ya Iya, ada juga yang jual dimana tuh Punchbowl dari merek Lebih kuning Tapi ya cape disini lumayan banyak sekarang Oke oke Khususnya bias campur gitu-gitu kan Oh iya iya disana ya Oke Nick sekarang Kita bakalan bikin apa nih pake peyem ini? Semoga suka mau bikin... Colenak Colenak BEM Gila ya udah berapa lama Berapa tahun yang lalu gitu Colenak pula ya semoga cocok Dari Sunda gitu-gitu kan Tapi aku tuh sebenernya ya tipe orang yang Suka manis ga? Suka, ga terlalu suka Tapi kalo misalnya colenak Dimakan karena kan jarang ya Maksudnya ga pernah sengaja beli Ini ga manis-manis banget Kok ini juga kalo gula jauh disini Iya Ini ga semanis Oh ga semanis Ya udah lah gapapa Karena aku udah manis juga Tak pose Oke kalo gitu Nick bahan-bahannya sebutin dong Ada apa aja nih Jadi yang pasti tuh ada peyem Atau tape singkong Oke Selain itu juga ada di belakang gue Ada gula pasir sama gula jawa Oke Kalo gula jawa yang disini Kata beberapa orang Ini urusku sedapet di Indo Yang bener-bener udah kayak Segelep ini Ini secoklat ini Ini asli Ini asli Asli banget Tapi ga usah disaring ya Karena ini udah disaring dulu Karena masih ada kayak Beats-beats nih Ini juga Ini udah disaring dulu Sebelum dijual disini Terus ada kelapa parut Ini yang kering ya Oke Nah Ini yang frozen Ya bener-bener jadi aja Selama ini salah banget Beli kalo disini Biasanya aku tuh yang frozen Aku beli yang di Asian store Mahal Mahal banget 8 dolar Cuma 1 dolar doang 2 dolar paling Ternyata ada dong di supermarket Dan kering Nah ada dua pilihan kalo pake beginian Kayak gini ya Antara Dikukus dulu dengan sedikit air Nah itu bakal jadi lebih mirip Kelapa parut yang ada di Indo Oke Kalo kayak gini kita mau bikin yang ini Campur sama gula jawa gitu-gitu kan Langsung dimasak aja kan Ada airnya juga Oke Jadi itu bakal lebih nyerep bulut jauhnya justru Oh iya Jadi sekalian langsung dimasukin barengan ya Jadi pas makan gitu Sekalian nyerep bulut jauhnya gitu ya Oke Oke Terus ya Ada margarin ya Iya Buat bakar Oke Gitu aja gampang Sesimpel ini ya Jadi bahan-bahannya cuma Oh Sedang pisang buat bakarnya Oh buat bakarnya ya Ini ya daun pisang Ini juga Engga Oh engga ini Cuman Hahaha Oke Sekarang kita bakal mulai masak nih guys Tadi udah diliatin juga kan Bahan-bahannya apa aja Bisa kalian coba juga dirumah Karena simpel banget ya Nick ya Banget Banget Sampai bingung nih Iya Dan untuk kalian yang ada di Indonesia Sebenernya lebih gampang nyari bahan-bahannya ya Bener Tapi yang tinggal di sini timur sama barat bisa Kalau utara sama selatan Gak ada tapenya Iya sih Iya 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 Dan di sini ada juga toko itu Oke Sekarang kita langsung liat aja Nick Untuk bikin colenaknya kayak gimana Jujur aja belum pernah liat proses Emang-emang bikin colenak Ini juga pake teflon ya Jadi itu mau dibedain dulu Kalau di situ pasti bakarnya pake ya Iya Tempat khusus nih gitu kan Iya 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 Ini pake teflon Jadi buat yang di rumah tuh Khususnya yang di luar negeri Ini cocok resepnya Oke Oke Langsung kita liat Nick bikin colenak Yuk Siow Oke Nick sekarang Gimana cara bikinnya Jadi pertama kita taruh daun pisang di dalam pancinya Oke Kalau gak ada daun pisang Gapapa Gapapa Tapi ini biar lebih wangi Lebih khas Terus abis itu Kita mau ambil margarin Sama tapenya Terus diolesin aja Kalau mau banyak ya banyak Ini juga bakal dirot ke daun-daun pisangnya kan Oke Jadi jangan mikir itu gila ya Gak usah tau kolesterol juga ya Aman Terus itu langsung ditaruh Harus pake margarin Atau kalo pake kayak vegetable oil gitu Bisa gak sih Butter oil bisa Tapi Apa aja sih bisa Tapi kayaknya lebih gurih pake ini ya Iya lah Iya Minyak kelapa juga bisa kalo mau sehat Iya Jadi kalo kalian mungkin Pengen rasanya lebih gurih Si colenaknya Kalian bisa pilih pake butter ya Butter atau margarin Butter Jadi diginiin aja terus Oke Jadi Terus aja dioles-olesin ya Nick Ya Tapi kamu udah pernah nyoba belum sih colenak Pernah Gimana Jakarta Aku tau kok rasanya harus gimana Iya Kadang harus eksperimen sendiri Bener Dan tau pun aku share resep tuh Selalu pasti kasih ke orang asli dari situ dulu Buat coba Iya bener-bener Gak mungkin aku gak berani kayak gitu Aku tau Dan kebetulan dari Bandung ya Jadi 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 kita lihat Hahaha Beneran asli gak Ehm Colenaknya Nick Apakah mirip-mirip yang Kau beli di Champlas Ben Nah ini bakal agak sedikit lebih lama Dibanding kalo gak ada daun pisangnya Karena panasnya harus nembus dulu Oh Oke Ini warnanya udah mulai bagus nih Udah agak-agak kuning Terus si wangi Apa namanya Daun pisangnya Kecium banget Jadi bikin Hmm Gurih Udah mulai berwarna kan tuh Wow Asuknya Itu langsung kan dapet warnanya yang kita mau Kalo di luar dalam pisangnya Oke Kayak gini nih langsung coklat Kayak gitu kan jelasnya kalo makan colenak udah tercampak-campaknya gitu Kalo ini emang lama Oh Kalo Takut ini bakal kebakar Ini udah dapet wanitnya pasti Jadi kita angkat aja Oke 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 Yang paling kuatnya daun pisang karena buat aromanya aja kan nih Ken Sama kalo lagi ngumpul sesuatu kan itu dibawah itu gak langsung kena Tapi kalo misalkan lagi benaknya ya Tarung aja beberapa lembar daun pisang di dalam itu kan Semua dibawah banget nih Jadi ini buang dulu Oke Udah gak berasep lagi kan Apa? Udah gak ada asepnya lagi Gak ada Nah terus tadi Nick juga sempet cerita Jadi dia abis ketemang-temang suplai air buai ya Nick ya? Bener Nah The Thony Fruit Company Nah jadi Dia tuh kayak Orang Malaysia atau orang Indonesia? Orang Malaysia campur Filipina yang sempet tinggal di Jakarta sebenarnya Oke Dan dia sekarang Supply buah-buah dari Eh buah-buah Dia ada kencur fresh loh Serius Dan kencur kalo mau bikin urap alas hundak gitu dia bisa dapet semuanya Seblak Mee Mee Pepes tuh juga lebih enak kan kalo pakai kencur dikit Oh iya bener-bener Semua itu dia lagi mau import dari Queensland Jadi kalo ada jahe merah Lalu bikin kotong yang bener-bener wangi gitu Kecomrang Kecomrang Terus ada bunganya lagi tadi pake buat bikin nastar Jadi nastar yang Eh bukan nastar Putri sal juga gak diisinya Taruh ketipu Gigit gak diisinya Nah kalo kalian penasaran Gimana resepnya Nik bikin putri salju pake kecomrang Kalian bisa visit aja instagramnya Nik Nanti Eci juga bakalan nyobain Karena Nik ngasih Eci satu kontainer putri salju Yang dibuat dari kecomrang Dan jujur Eci belum pernah nyobain kecomrang itu rasanya gimana? Namanya kecomrang gak? Tapi di daerah Sunda Atau Honje Honje Tau Itu kecomrang Oh seriusan? Iya Tiap daerah Tinta satu provinsi aja berubah nama Nah ini liat Wow Udah mulai wangi nih Tinggal bentar lagi aja Karena matang Ini kan KPKnya udah matang sih sebenernya Jadi ini udah berwarna Jadi ini sebenernya kalo sukanya kayak gini udah bisa diangkat Kan beda orang kayak beda Yang penting udah dapet wangannya Aku sih Sukanya kayak gimana? Kayak gini apa kayak gini? Aku suka kering Kering banget? Enggak kayak gini nih Kayak gini? Ini dulu lebih tebal sih Iya Dan juga disini kalo singkongnya tuh pasti singkong frozen Jadi teksturnya gak bakal sama dengan yang ngeriin dong Iya pasti Jadi itu dari singkong fresh Yang direbus Dikasih ragi Serius? Jadi gak pure? Singkong mentah gitu Enggak harus matang dulu Makanya udah lembek begini Turdi Iya terus karena udah matang terus di fermentasin Pakai ragi tuh baru Oke Suka dukung gak? Suka Itu dia juga bisa import loh Serius? Iya Dia dapetnya dari mana? Queenstine Itu semua buah Australia Dia gak ngapain di Queenstine berarti? Bukan dia nih Jadi dia tuh gini Petek yang fresh Bukan yang frozen atau gimana gitu Dia ada supplier yang bisa kasih petek Oh Masih ada kulitnya lagi Iya Tapi itu musiman Jadi semuanya musiman Kita gak bisa dapet sepanjang tahun Dia lagi nyari jengkol buat aku Yang fresh Disini yang frozen kayak enak Sorry Saking Ini golden brown gitu loh Aduh gue yang mau makan ini Aku bakal tuh Aku asli yang jahat kalo gue makan duluan Langsung ditaruh kayak gitu aja Oh Kalo gak mau nempel Loh Loh Ah Krogi Ntar jadi apa tuh Kalo pegangin Thank you Ini warnanya guys ya Wah Pokoknya dia udah master banget kalo soal jajanan pasar guys Cuma tidak ada apa-apanya kalo soal bermanis-manis Oke nah sekarang ini mau bikin unti atau Inti atau Inti atau Inti atau unti bahasanya beda-beda di tiap daerah di Indonesia cuman Ya makanya jadi semuanya harus di-spot juga ya Hmm Sekarang dia mau bikin Apa itu namanya gulanya Gulanya Jadi kalo makan kalau enak Kalo enak tuh ada kayak kelapa parut sama gula merahnya gitu kan Ini dia Oke Jadi pertama kita mau masukin guna pasir Oke Tadi ada air di belakang Hmm Air Kalo mau pake mentega dikit juga boleh biar wangi Tapi aku sih enggak Tadi udah ada Dan ini gula jawa tadi Yang aku bilang yang hitam Asli banget ya Asli banget Sampai ibu konjen bilang sendiri Dia nyampe Australia Abis dia udah kerja di negara lain Dia udah ketemu lagi sama ini Dia bilang udah dari zaman di kecil gak nemu yang ini Serius Karena semuanya di ekspor kesini katanya Eh serius Iya Jadi ini yang bener-bener dicari ibu konjen Eh pisang dong Dan padat Laper sorry Tadi ada daun pisang kok Kita gagal fokus semua ya Wangi Masukin Harus diiket ya biar wanginya keluar Oke Nah kenapa pake gula pasir juga tuh biar Kan ini sebenernya gak gitu manis Itu masih ada rasa asin-asinnya gitu Iya Jadi ini biar manisnya pas Oke Gak bakal terlalu manis Karena ntar kita bakal kasih ini Oke Jadi biar imbang rasanya ya Iya Dikasih garam gak sih ini? Menurut aku sih itu udah asin Oh jadi gak usah ya? Gak usah Asin tuh coba cium itu Belum tamen kelapannya aja udah wangi Masya Allah Kalo orang gak bisa nemu daun pandan tuh bisa pake vanili Oh vanili iya 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 Kan bule tuh bilang pandan tuh The Asian Vanilla Oh really? Top chef ngomongnya gitu Nah liat nih kemarin aku sebut bikin cucur pake gula ini kan Dan semuanya kayak bang bang Itu gosong bang Gak gosong Emang liat tuh Itu cuma di dalam air doang Mereka mungkin gosong Iya 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 Tapi saking pekat gitu Dan saking tinggi kualitasnya Ha ha Dan juga gak dicampur sama bahan-bahan lain Ini emang asli total Wow Jadi itu juga yang wangi banget kan Wangi beda kan? Wangi wanginya beda Kalo udah berbuih begini udah ada boblenya Oke Karena kita pake yang kering Oke Jadi gulanya harus ditungguin sampe berbuih dulu ya Nik ya? Berbuih dan pasti udah larut Oh oke Oke Tambahin aja Nah sekarang Gitu Kalo ditakar itu si kelapanya berapa sendok ya kira-kira Nik? Satu cup Ya itu kurang lebih 6 sendok makan Oke Jadi buat temen-temen nih yang terinspirasi buat bikin tajil Buka puasa kalian Kalian boleh coba Cobain bikin colenak dirumah ya Beb ya Jadi sebenernya pada saat dimasukin kelapanya Gak usah lama-lama direndam ya? Enggak Matiin langsung apinya ya? Itu juga karena Kalo jadi karamel gitu nanti keras Dan gak bakal ada kayak sausnya gitu Iya Kalo makan colenak kayak gitu suka Ada yang kayak netes gitu Iya Kayak gini nih Itu gak bakal ada kalo dibiarkan masak Oh Oke Jadi pastikan nih guys kalian Apa namanya Masak si kelapa yang udah dimasukin Dicampurin sama gulanya gak lama-lama di kompor Karena kalo gulanya dibiarkan jadi bener-bener kayak karamel gitu Pas dingin bakal keras dong Atau makan dodo Oh Oke Emang kalo masak tuh Aku kadang kalo tulis resep tuh Gak tulis takaran yang harus kayak gimana Itu karena harus diicipin terus-terusan Kalo cuma sesuai resep pure gitu aja Bisa aja gak cocok sama suara masing-masing Semuanya harus disesuaiin lidah sendiri Jadi harus dicoba Jadi kalo pernah baca resep yang bilang sekitar 4 sendok makan Tapi bisa aja lebih banyak lagi tuh Itu karena ya tergantung suhu Tergantung gitu gitu Tiap oven misalkan itu beda kan Jadi kalo ada yang bilang harus lama setengah jam Di rumah aku bisa 40 menit Oven yang punya otak sendiri gitu kan Kalo misalkan kita lagi mau bikin isi dadar gulung gitu Bakal lebih kering dari ini Tapi ini karena bahannya sama persis Kalo mau bikin dadar terus isi ini bisa Kalo mau bikin kue bogis gitu juga Oh bisa pake ini juga Pake ini juga tapi harus biarin lebih kering lagi Oh Ini karena kita mau sausnya kan Iya Oke Tuh Mantap Om Mirsa Langsung aja taruh di atasnya Bisa taruh di bawahnya juga Pusukannya kayak gini Oke ini dia colenak hasil buat Anik Wangi banget Wangi ga? Wangi colenak ga? Wangi banget Wangi banget sama colenak yang suka Ece dulu makan di Bandung Dan untungnya buka berapa menit lagi nih? 22 22 menit lagi Waktu Australia Tukan apa loh Gimana ga ngerti Ece tuh merasa bangga ya Kenal sama Nik Yang setiap bulan muncul Ada rubriknya di Koran Australia Namanya apa nih? Indomedia Indomedia Jadi ini bisa ditapetin dimana nih kalo disini? Toko Indonesia tuh restoran Kebanyakan ada semuanya ada Dan gratis ya? Gratis woy Sampelan gue kasihnya Nik Segala macem produk Indonesia ada Beb Ada botol sosro ya kan? Kecintaan kita semua Ada bango Apalagi nih? Buset Misin Indomie Beb Galon Hehehe Luar biasa ya Anyway Jadi udah buka Sama berbuka Nah kita bakalan nyobain sekarang Colenak buatannya Nik Kayak gimana rasanya Yang pastinya enak Kita langsung cobain aja Colenak buatannya Nik Oke sekarang karena kebetulan udah azan maghrib disini Dan Ece pengen nyobain colenak yang tadi udah dibuat sama Nik Sebagai pembuka Pembuka puasanya Ece hari ini ya Oke kita coba aja langsung ya Bismillahirrahmanirrahim Warnanya Nah Ada Zoe juga disini kalo kalian mau liat nih Zoe Hehehe Hehehe Walu Hehehe Oke sekarang Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ehm Dole ca Ece suka tekstur si kelapanya agak-agak keras Jadi waktu pas dikunyah itu kayak ada kerenyes-kerenyesnya gitu guys Enak banget Zoe Gimana gimana di Apa itu Apa itu Apa nih Zoe nih Zoe mau gak Aduh Hehehe 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 Zoe mau gak colenak Enak gitu Selamat berbuka buat teman-teman Gimana Zoe Mau buntung Selamat berbuka Hehehe 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 Di rumah Caranya gampang banget Gak ribet Dan semoga yang di Indonesia sih bahan-bahannya Bisa dicari semuanya Karena kita yang di Australia aja Ehm Bisa dapet bahan-bahannya semua disini Semoga kalian juga bisa mencobanya dirumah Oke mau lanjutin makan sekarang Dan Mana nih yang punya rumah Diem-diem aja Hehehe 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 Oke Nick Enak gak? Enak banget Alhamdulillah Ini pasti bakalan habis sama aku Dan emang rasanya gak terlalu manis ya Dipas ya Emang Gula jarangin tadi aku jarang itu emang Jadi gak terlalu manis Gak Giyung gitu Kalo kata pasal Sunda Gak kena disini gitu kan Iya Enak banget Aku pasti itu habis satu piring Karena kalo buka puasa Yang manis-manis tuh enak ya Seloh-seloh gitu Iya Oke kalo gitu Nick Terima kasih atas waktunya Buat bikinin Aduh Anjil hari ini Pasti suka banget Nah buat teman-teman Terima kasih buat nonton vlognya Ece Dan yang belum follow Instagram Ece Langsung ada di description detail Yang mau mampir ke Instagramnya Nick Buat liat resep Resep-resep makanan-makanan yang endes Boleh juga di liat di sana Dan Ece sekarang menurut diri Nick juga pamitan Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah